Bersama saya Maidop Elfrina di rumah pemilu saudara pasangan Hoviva Indar Parawansa Emil Dardak dijatuhalkan akan menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Pertemuan dilakukan sehari usai, Hoviva Emil mendapatkan dukungan dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Hoviva Emil datang ke kediaman Prabowo Subianto untuk meminta restu maju di Pilgub Jawa Timur. Dijatuhalkan, Hoviva Emil akan menemui Ketua Umum Grindra itu pada jam 4 sore ini. Kita pantau persiapan agenda pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan pasangan Hoviva Indar Parawansa Emil Dardak sudah bersiap pada Jurnalis Kompas TV di sana. Ada Alphanya Rizky, Alphanya. Jadi memang betul nanti Prabowo Subianto akan memberikan pernyataan soal dukungan bagi pasangan Hoviva dan juga Emil di Pilgub Jawa Timur? Menurut juga saudara, hal ini yang juga kita nantikan bersama karena mengingat pertemuan baru akan dimulai pada pukul 4 sore ini dan beberapa politisi dari Partai Gerindra ini dampaknya sudah menghadiri rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi ada Suf Midasco yang sudah tiba dan juga beberapa politisi lain yang kemudian nanti akan mengikuti proses pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Hoviva Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Hoviva dan Emil tentu saja menjadi salah satu calon yang kemudian sudah mendapatkan tiket dukungan dari 5 partai yang notabene merupakan Partai Koalisi Indonesia Maju dan yang paling dinantikan tentu saja adalah surat keputusan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Partai Gerindra sebagai partai yang berada di Koalisi Indonesia Maju juga. Apakah kemudian hari ini nanti Prabowo Subianto akan memberikan SK rekomendasi tentu saja ini akan semakin menguatkan posisi Hoviva dan juga Emil dalam Pilkada Jawa Timur pada November tahun 2024 nanti. Ada isu juga yang menyatakan bahwa Emil Dardak dan juga atau maksud saya Hoviva dan Emil nantinya akan melawan kota kosong apabila memang semua partai memberikan dukungan kepada Hoviva dan juga Emil. Tapi tentu saja ini masih sangat dini karena kita harus menantikan apakah kemudian Partai Gerindra ini akan mengeluarkan SK rekomendasi seperti partai-partai yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Pertama kali kita ketahui Partai Golkar, Ketua Partai Golkar, Air Langga Soehartarto mengeluarkan SK rekomendasi dukungan terhadap Hoviva dan juga Emil. Kemudian disusul dengan Partai Amanat Nasional, Zulkifi Hasan juga mengeluarkan SK rekomendasi dukungan terhadap Hoviva dan juga Emil. Walaupun memang Partai Emil Dardak yaitu Partai Demokrat ini belum mengeluarkan SK rekomendasi tapi Demokrat memastikan akan mendukung Hoviva dan juga Emil. Kemudian terakhir ada Partai Solidaritas Indonesia dan juga partai di luar Koalisi Indonesia Maju, Perindo juga mengeluarkan dukungan terhadap Hoviva, Indar Parawangsa dan juga Emil Dardak dalam ajang Pilkada Jawa Timur tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada bulan November nanti. Selain dari elit Partai Gerindra, Alfa, apakah Anda juga melihat kehadiran dari elit atau ketua umum dari partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju yang juga ikut dalam pertemuan sore hari ini? Kalau sampai saat ini pukul setengah empat sore ya, belum ada ketua partai dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Partai Golkar maupun PAN yang menghadiri rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga sekaligus ketua umum Partai Gerindra. Tetapi tadi saya melihat ada pebisnis yang juga hadir untuk kemungkinan besar mengikuti proses pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Hoviva, Indar Parawangsa bersama Emil Dardak. Tetapi bisa dipastikan bahwa hari ini semua elit Partai Gerindra akan menghadiri dan mengikuti karena ini akan menentukan arah dari dukungan politik Partai Gerindra di Pilkada Jatim. Mengingat Jawa Timur menjadi salah satu kantong suara terbesar juga, kedua setelah Jawa Barat yang memberikan sumbangan kemenangan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres Februari tahun 2024 kemarin. Dan ini juga sudah dimensin atau sudah disebutkan juga oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang sebelumnya sempat bertemu dengan Hoviva Indar Parawangsa dan menyatakan bahwa dukungan Hoviva yang diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran di Februari tahun 2024 kemarin otomatis akan memberikan dukungan kembali atau Prabowo dan Gibran akan memberikan dukungan kembali pada Hoviva dan Emil dalam ajang Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Artinya ada hubungan simbiosis mutualisme di sini dan kemungkinan besar juga Partai Gerindra atau ketua hukum Partai Gerindra akan memberikan pernyataan yang sama dengan Gibran Raka Buming Raka menyatakan dukungan terhadap pasangan Hoviva Indar Parawangsa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim tahun 2024. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Alvanya Rizky melaporkan langsung dari Kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara Jakarta Selatan.